Siapa yang baca salawat seribu kali Zahamat Katifu Katifu Yomal Giyamah Ada yang baca setiap hari seribu salawat nanti di hari kiamat sangat dekat denganku, berdempetan denganku di hari kiamat luar biasa dari mana kita dapat makam, kedudukan dempet dengan Nabi dempet menyatu dengan Nabi di hari kiamat bunda kita sama bunda Nabi dari dekatnya kecuali dengan salawat bukan dengan salat, bukan dengan dikit bukan dengan haji dan umrah dengan salawat kita bisa dapat makam yang hebat itu silahkan anda baca salawat seribu kali dengan kalian lebih khusyuk, lebih afdal tapi jangan anda nunggu khusyuk baru baca salawat karena kata Habib Ahmad bin Hasan al-Atas jangan kita menuntut sempurna untuk diri kita baru beramalah, beramalah sebisa mungkin ketika anda ada waktu untuk baca burda silahkan baca burda karena burda perlu waktu sampai setengah jam bahkan kalau ada lagu-lagu bisa sampai satu jam itu menjadi burda maka anda jalani yang anda mampu salawat seribu kali muda Allah Muzul Salli Allah Muzul Salli Allah Muzul Salli Allah Muzul Salli silahkan anda lakukan ada waktu anda ingin baca burda baca murda silahkan anda lakukan jangan menunggu anda tunda salawat itu sampai ada waktu jangan kadang-kadang itu tipu daya syaitan baca salawat selama anda bisa kemudian ketika mau sempurna mau baca maulit mau baca burda silahkan anda siapkan waktu untuk itu selamat menikmati